Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Kita beralih ke informasi lain, sehari menjelang penerapan pelarangan mudik lebaran Idul Fitri, Rabu, siang hingga sore, jumlah penumpang kedatangan dan keberangkatan di Bandara Kuanamu melonjak hingga tembus di angka 14.700 orang. Jumlah penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan di Bandara Kuanamu di Sergang melalui melalui jatuh yang cukup signifikan, Rabu pagi hingga petang atau sehari sebelum penerapan larangan mudik lebaran. Seorang penumpang tujuan Jakarta, Iwanto, mengikutkan sebenarnya dirinya beserta keluarga akan berangkat mudik lebaran beberapa hari menjelang lebaran. Namun, karena pemerintah menetapkan aturan larangan mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei, mereka terpaksa berangkat lebih awal. Jadi rencananya harusnya tanggal berapa mau balik ke Jakarta? Ya sebenarnya sih berencana sebelum lebaran lah. Berdasarkan data dari PIA OIC Bandara Kuanamu, ramainya penumpang pesawat baik keberangkatan maupun kedatangan ini peningkatannya mencapai 14.700 orang dibanding hari biasanya. Namun, menurut petugas bandara, pergerakan penumpang ini terbilang masih landai, artinya masih taraf normal pada penerbangan sebelum pandemi, meski ada kenaikan sekitar 300 penumpang. Selama pemberlakuan larangan mudik, Angkasa Pura II mengaku tidak melakukan penutupan penerbangan, namun hanya melayani penerbangan perjalanan khusus. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Amirudin, Ainews, melaporkan.